Pemirsa di rumah Semua pemirsa di rumah sudah siap sedia, kita akan melakukan beberapa gerakan yoga Jangan dipaksa, tetapi lakukan yang Anda bisa Mari kita laksanakan dan selamat menikmati Kita akan melakukan gerakan-gerakan yoga untuk skoliosis Nah seperti ini dia kondisi yang sehat Tegak lurus dari thoracic, ke lombar, dan sampai ke cervical Anda Namun untuk kasus skoliosis seperti S ataupun C Nah saya gambarkan di sini seperti S, seperti itu Nah jadi kita akan membuat gerakan-gerakan yoga Yang khusus untuk meregangkan ataupun menambah kekuatan di otot-otot di punggung Anda Untuk mengurangi rasa sakit di skoliosis Nah kita akan menggunakan sedikit bentuan di sini dengan menggunakan pilates Nah baringkan di sisi samping seperti yang sudah kita jelaskan Tadi bahwa skoliosis itu seperti S Jadi kita akan S atau C begitu ya Jadi kita akan stretch itu tulang punggung tersebut Dan akan kita tahan pose selama 30 sampai 25 sampai 30 detik Ini bermanfaat untuk men-stretch dan juga meregangkan Dan menguatkan otot di punggung Anda Jangan di strain Bila Anda merasa terlalu sakit Anda bisa mencari modifikasi yang lebih aman ya Ini saya menunjukkan dari sisi samping seperti apa terlihat Saya sengaja memang untuk membuat video ini ke 3D Ataupun bisa dilihat dari semua sisi Sehingga memudahkan Anda melihat seperti apa kondisi Atau visualisasi dari gerakan pose tersebut Nah saat ini taruh bola di bawah perut Dan di mana pinggul Anda juga akan boleh istirahat ditopang oleh bola tersebut Nah lihat di sini angkat satu tangan ke atas Sementara siku tangan Anda di bawah ditekan kuat Sehingga Anda bisa membuka bahu Anda Atau dengan kata lain pose memutar di bagian bahu Untuk membuka dada Dan juga meregangkan toraksik Anda Atau tulang punggung bagian tengah Anda 25 detik sampai 30 detik Nah istirahat seketika untuk memulihkan kembali sensasi yang muncul di tulang punggung Anda Jadi intinya kita akan menarik posisi C tersebut Supaya tidak semakin melekuk Nah lakukan ke arah yang satu lagi Jadi sebenarnya kalau C itu tentu saja tidak dilakukan berulang-ulang ke Maksud saya Kalau posisi seperti C untuk di tulang punggung Anda Tentu saja di stretchnya bukan ke dua sisi Namun ini saya lakukan dari kedua sisi Supaya menguatkan kedua Maksud saya Otot-otot di punggung Anda itu semakin kuat Namun Anda pastikan Bahwa di bagian satu sisi Yaitu yang paling kiri Anda yang akan diregangkan Nah saat ini Saya akan juga menunjukkan kepada Model saya yang merupakan guru Instruktor juga Jadi dia tahu seperti apa Dan bagaimana kondisi skoliosis Nah disini kami ada di pose Cat, cow Dan juga meja Kedua tangan ditaruh di bawah terlebih dahulu Bisa dibawa lebih dekat Yang mana Anda merasa lebih nyaman Nah disini kita memulainya dengan menguatkan Bagian bahu sebelah kanan Nah dan kita akan membuka bahu sebelah kiri Setelah Anda cukup untuk satu pose tersebut Anda bisa menanjangkan kedua tangan Anda Jadi ditahan sedikit disini Ini untuk men-stretch Ataupun meregangkan tulang punggung Yang terlekuk tadi Nah untuk kasus skoliosis Kalau skoliosis itu Karena Bengkoknya Tulang punggung Sehingga mengakibatkan tubuh itu Tidak simetris Ataupun tidak sejajar Jadi terkesan seperti Satu kaki lebih panjang Dengan kaki yang lain Jadi bisa memang sampai Sampai Penderita skoliosis itu Berjalan seperti Pincang Begitu Jadi kita akan memanjangkan tulang-tulang itu Memang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya Namun kita bisa mengastisipasi Sehingga tidak sampai mencapai ke stage yang lebih buruk Dimana Anda Penderita skoliosis tidak bisa bernafas dengan leluasa Dan tulang punggung Anda tetap bisa beraktifitas secara leluasa Nah sekarang kita akan melakukan ke arah yang satunya lagi Jadi memang pose cat cow dan juga table itu sangat bagus untuk skoliosis Selanjutnya ke arah yang satu Ini hanya sebentar saja Untuk sisi yang satu ini Hanya untuk main stretch saja Kalau yang tadi memang agak ditahan Tergantung posisi Tulang punggung Anda yang seperti S itu Jadi bukan ke dua sisinya dilakukan Dengan jumlah yang sama Penahanan satu pose Nah keluar dari pose ini Dan dari pose ini kita akan masuk kembali dengan menggunakan bantuan bola pilates Kalau Anda punya bola pilates Kalau tidak gerakan yoga seperti yang saya lakukan ini juga bisa Namun saya akan menunjukkan juga kepada Anda nanti Di beberapa waktu atau minggu ke depannya Untuk gerakan yoga skoliosis Khusus untuk yoga tanpa menggunakan pilates In case diantara Anda tidak mempunyai bola pilates Karena saya tahu bisa juga sulit untuk mendapatkan bola ini Setiap pose hampir ditahan 25 sampai ke 30 detik Itu untuk memberikan kesempatan kepada tumbuh Anda Atau otot-otot Anda menjadi aktif Dan menjadi semakin kuat Sekarang lekuk satu lutut Ini membantu untuk memanjangkan kaki Anda Karena hamstring Anda akan menarik dari sekrum Anda Sampai ke tendon Anda Seperti yang saya katakan tadi Tubuh menjadi tidak simetris ya Jadi bisa terlihat bahwa bahu yang satu lebih tinggi daripada bahu yang lain Dan kaki yang satu lebih panjang daripada kaki yang lain Nah ini gerakan downward facing dog dengan melekuk satu Satu dengan yang lainnya itu akan membantu men-stretch Ataupun meregangkan kaki Anda Sehingga memberi sensasi yang lebih simetris Nah sekarang istirahat sedikit di sini Nah Anda ingatkan posisi Ataupun kondisi dari skoliosis itu adalah seperti C Ataupun S Kalau sudah kondisi yang lebih sudah parah Nah di sini kita akan memakai bola Taruh bola ini percis di perut Anda Dan lutut Anda juga aktif di sini Nah jadi tidak terlalu berat di sini Saya akan memberikan sedikit bantuan di sini Nah untuk membuka bahu Nah saya memegang juga di sana Di bagian tulang punggung bagian atas dan tengah Saya menolak Maksud saya mendorong satu punggung yang di belakang ke depan Jadi ada sensasi twist begitu ya Satunya lagi Nah ini saya tunjukkan dari belakang Anda bisa melihat Saya tolak yang di bawah Dan saya tarik yang Bahu yang di atas Yang di bawah Yang kiri saya dorong ke depan Yang di atas Saya bawa ke arah kamera Sementara yang di bawah Saya dorong ke arah depannya model Nah setelah selesai Terus luruskan Sekarang luruskan chin ataupun dagu Anda Untuk istirahat Juga kaki direlekskan Nah kita akan masuk ke sesi relaksasi Sesi relaksasi di sini Anda bisa bermain seperti ini Nah untuk merelekskan bahu Anda Itu dia gerakan-gerakan yoga digabungkan dengan bantuan pilates Anda bisa melakukannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton